Raja Wali Emas, Jilip 17. Akan tetapi, bukan main herannya Kuatin Siong dan Lim Sian Hwa ketika melihat betapa tiba-tiba kakek itu berteriak-teriak kesakitan, melepaskan tongkatnya, memandang kepada kedua tangannya yang sudah menjadi hitam dan, sambil menjerit-jerit kakek itu lantas lari secepatnya meninggalkan puncak Hoa San Pai, diiringi suara ketawa nyaring dadis itu yang cepat-cepat melompat ke bawah Hai 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 hik, termakan racunmu sendiri kau sekarang katanya puas sambil menggulung kembali sabuk sutranya Taulah sekarang Kuatin Siong dan istarinya bahwa tadi ketika sabuk melibat tongkat, sabuk itu telah terkena racun yang keluar dari ujung tongkat Ketika kakek itu merambat melalui sabuk otomatis kedua tangannya juga terkena racun hebat dari tongkat itu Tidak mengherankan jika kedua tangannya itu menjadi hangus dan kakek itu lalu melarikan diri ketakutan Mengingat bahwa gadis itu telah menyelamatkan nyawanya, Kuatin Siong lalu berkata dengan ada menghormat Gadis yang gagah perkasa, entah sudahkah sengaja atau tidak, akan tetapi kau tadi telah menyelamatkan nyawa kami suami istri Maka, terimalah ucapan terima kasihku kepadamu Gadis itu menjebirkan bibirnya Siapa menyelamatkan siapa? Kakek bongkok itu sudah berani mengotori Imkan Kok Tidak kubunuh juga sudah untung Kau ini orang syikwa yang menjadi ketua Hoasan Pai Sekarang juga kau harus menyerahkan pedang Hoasan Pokiam itu kepadaku berikut kepalamu Sambil berkata demikian ia melangkah maju dengan sikap tenang Kuatin Siong yang mendengar itu lebih merasa heran daripada marah Sudah tentu ada sebab-sebab yang aneh kalau anak ini sampai memusuhinya, tak mungkin memusuhi tanpa sebab Nanti dulu, kalau kau betul-betul datang hendak memusuhiku, hal itu adalah wajar asal ada alasannya yang kuat Kau jelaskanlah lebih dahulu mengapa kau hendak merampas Hoasan Pokiam dan hendak membunuhku Apa sebabnya? Apa sebabnya kau tidak perlu tahu Pendeknya aku harus merampas kembali Hoasan Pokiam dan membunuh ketua Hoasan Pai Syikwa Hayo kau majulah dan serahkan pedang serta kepalamu Aku sudah hilang sabar Kuatin Siong orangnya memang berwatak sabar Akan tetapi tidak demikian dengan Lim Sian Hwa Nyonya ini menjadi marah bukan main Tak dapat ia menahan perasaan hatinya yang terbakar ketika ia mendengar orang menghina suaminya Cepat ia mencabut pedangnya yang sudah buntung ujungnya tadi dan membentak Siluman cilik, enak saja kau bicara Siluman macam kau tak mungkin bisa diajak bicara baik-baik Kalau memang kedatanganmu hendak memusuhi kami Kau matilah dan lawan pedangku Lieng tertawa mengejek dan memandang pedang buntung itu Hei hei, dengan pedang itu kau hendak melawanku? Ah, sedangkan ilmu pedang Hoasan Kiam Sud saja baru kau pelajari setengah-setengah Matang tidak mentah pun tidak Lalu bagaimana kau hendak melawanku menggunakan pedang buntung? Bibi yang cantik, aku hanya ingin mengambil kepala orang Sikwa Kalau kau ingin mencoba kepandayanmu yang masih setengah matang, kau, majulah Sampai pucat wajah Lim Sian Hwa mendengar ejekan ini Dia merupakan seorang tokoh Hoasan Pai, boleh dibilang menjadi orang kedua sesudah suaminya Semenjak kecil dia sudah mempelajari ilmu silat Hoasan Pai dan untuk kehebatan ilmu pedangnya Ia malah telah menggemparkan dunia Kang Oung hingga mendapat julukan Kiam Eng Chu, bayangan pedang Masa sekarang ia dihina oleh seorang bocah cilik yang menyatakan bahwa ilmu pedangnya Hoasan Kiam Sud matang tidak mentah pun tidak Biarpun hanya berpedang buntung, namun ia masih sanggup untuk menghadapi lawan yang tangguh Bocah setan, kau benar-benar terlalu sombong Keluarkan senjatamu dan mari kau boleh merasakan ilmu pedangku yang mentah tidak matang pun tidak ini Tandangnya, untuk menghadapi kau dan pedang buntungmu cukup dengan tangan kosong Sombong, lihat pedang Sian Hwa tak dapat menahan kemarahannya lagi Tubuhnya segera menerjang maju dan pedangnya bergerak menyerang Dengan gerakan cepat sekali sehingga sinar pedangnya bergulung-gelung Ia mengirim tiga kali tikaman berantai dengan jurus Lian Chul Sam Kiam Hem Lian Chul Sam Kiam yang baik sekali Sayang tidak ada isinya Lian mengejek dan cepat mengelak Karena ia tahu benar agaknya akan perubahan gerak dari jurus ini Maka dengan mudah Lian dapat menyelamatkan diri Sian Hwa merubah gerakannya, mengirim bacokan dari kanan kiri sambil memergunakan kecepatannya Aha, Hun In To An San, awan melintang putuskan gunung Juga tidak mengandung inti sari, masih mentah lagi-lagi lieng mengelak dan mengejek Sian Hwa makin marah, juga diam-diam terkejut sekali karena semua serangannya selalu dikenal oleh lawan Dalam penyerangan-penyerangan berikutnya, baru saja dia bergerak Gadis cilik itu sudah menyebutkan jurusnya dan malah mengelak dengan gerakan-gerakan dan langkah-langkah dari ilmu silat Hoa San Pai asli Tahan dulu tiba-tiba saja kuatin siung maju, melerai yang sedang bertempur setelah pertempuran itu berjalan puluhan jurus Ketua Hoa San Pai ini menjadi curiga karena tadi ia melihat dengan jelas betapa ilmu silat gadis itu betul-betul asli Hoa San Kun Hoat Akan tetapi dimainkannya demikian aneh dan hebat Nona kau sebetulnya murid siapakah? Juga Sian Hwa di samping kemarahan dan kegemasan karena penasaran, merasa heran sekali Belum pernah selama hidupnya dia bertemu dengan lawan yang begini muda tapi begini hebat ilmu silatnya, apalagi ilmu silat dari Hoa San Pai pula Li Eng tersenyum mengejek Murid siapa juga kau peduli apakah? Pendeknya, kau harus menyerahkan pokiam dari Hoa San Pai berikut kepalamu Kau tak berhak menjadi ketua Hoa San Pai Kuatin Song mencabut pedangnya, pedang Hoa San Pai kiam, lalu dia melangkah maju Nah, ini pedangnya dan ini kepalaku, kau boleh ambil kalau kau bisa Kuatin Song menjadi marah juga melihat sikap gadis yang bandel dan nekat ini dan ingin mencoba sendiri kepandayan gadis itu Setelah suhunya meninggal, yaitu Lian Buto Jin, kiranya tidak berlebihan kalau dia menganggap bahwa ahli silat Loa San Pai yang paling tinggi ilmunya pada saat itu adalah dia sendiri Kalau gadis ini pun ahli ilmu silat Loa San Pai, mana mungkin lebih tinggi tingkatnya daripada dia sendiri? Bagus, kau kehendaki kekerasan Awas! Lieng menggerakkan tangannya mencengkeram ke arah pedang dan kakinya menyapu dengan kecepatan kilat Akan tetapi Kuatin Song melangkah mundur dan pedangnya berkelebat membacok tangan gadis itu Lieng menarik tangannya, meloncat ke kiri dan kembali menyerang dengan maksud hendak merampas pedang Kini tubuhnya bergerak-gerak cepat, kadang-kadang melakukan pukulan yang amat cepat dan berbahaya Lain saat ia berusaha merampas pedang dari tangan Kuatin Song Akan tetapi, kali ini ia betul-betul menghadapi seorang ahli silat yang sudah sangat matang oleh pengalaman Juga yang memiliki tenaga dalam kuat sekali Sampai lima puluh jurus belum juga Lieng berhasil merampas pedang Di lain pihak, diam-diam Kuatin Song makin terheran-heran Harus ia akui bahwa ilmu silatnya sendiri kalau dibandingkan dengan ilmu silat gadis itu Ia jauh lebih ahli, juga lebih matang Akan tetapi ada sesuatu yang aneh pada ilmu silat yang dimainkan gadis cilik ini Gerakan-gerakannya mengandung daya serang yang hebat sekali Yang tak ada pada ilmu silat asli Hoasan Kun Hoat Hi, nona kecil, apakah kau pernah belajar pada supek Lianti Tojin Tiba-tiba Kuatin Song bertanya karena ia mendapat dugaan yang aneh Aku adalah murid ayah ibu sendiri Sudahlah jangan banyak cakap, lihat dalam beberapa jurus aku akan merampas pedangmu Tiba-tiba benda hitam panjang seperti ular hidup menyambar ke arah muka Kuatin Song yang menjadi kaget luar biasa Cepat ketua Hoasan Pai ini menyabet dengan pedangnya sambil mengerahkan tenaga untuk membabat putus benda itu Akan tetapi alangkah kagetnya ketika benda itu tiba-tiba malah melibat pedangnya dan tak dapat dilepaskan lagi Ia cepat mengerahkan tenaga menarik dan gadis itu pun menahan sehingga keduanya saling betot Kiranya benda itu adalah sutra hitam yang tadi dipakai mengerak tubuh Yokmo dan sekarang sudah berada lagi di tangan gadis aneh itu Melihat keadaan suaminya dalam bahaya, Sian Hwa tidak dapat tinggal diam saja Sambil berseru keras ia menggerakkan pedang buntungnya dan menerjang lieng Gadis ini tertawa Bagus, kalian boleh maju bersama-sama Sabuk sutra hitam terlepas dan ia lalu bersilap dengan senjata aneh ini, kini dikeroyok dua Pada waktu itu, tingkat kepandayan suami istri ini sudah sangat tinggi dan kiranya tidak sembarang lawan dapat mengalahkan mereka Mereka merupakan pasangan yang amat hebat dengan ilmu pedang mereka Akan tetapi ternyata keduanya tidak dapat mendesak lieng Sungguh pun gadis ini harus mengaku bahwa kini dia menghadapi dua lawan yang amat tangguh Gadis itu mainkan senjatanya yang aneh secara cepat dan yang hebat sekali adalah bahwa ilmu silatnya tak salah lagi adalah ilmu silat Loasan Kun Hoat Benar-benar penasaran bagi Kuatin Sung dan istrinya yang merupakan tokoh-tokoh pertama dari Hoasan Pai Mereka sekarang tak berdaya menghadapi seorang gadis yang juga mainkan ilmu silat Loasan Pai Padahal gadis itu hanya bersenjatakan sehelai sabuk sutra Makin lama pertempuran itu berjalan makin seru, bahkan akhirnya menjadi pertandingan mati-matian Pada suatu saat, Kuatin Sung dan Sian Hwe dalam waktu yang sama menerjang sedemikian hebatnya sehingga tak mungkin dapat dilakan lagi oleh gadis itu Li Eng kaget dan berseru keras, tubuhnya mencelat ke belakang dan sabuk sutranya berkibar Seperti kilat menyambar cepat sekali dan seperti kupu-kupu melayang indahnya Kedua ujung sabuk itu tahu-tahu telah membelit kedua pedang di tangan Kuatin Sung dan Sian Hwe yang mengancamnya Gadis ini memegangi sabuk di tengah-tengah dan berada agak jauh sehingga suami istri itu tak dapat menyerangnya lagi dengan tangan kiri karena mereka tidak suka mengambil resiko pedang mereka terampas Ketiganya berdiri memasang kuda-kuda, mengerahkan tenaga dan terjadilah adu tenaga memperebutkan pedang Li Eng mulai berpeluh Tak kuat dia dikeroyok dua dalam adu tenaga ini Wajahnya agak pucat Jika ia melepaskan libatan sabuknya, maka ia dapat terluka di dalam tubuhnya Ia bertekad terus bertahan, akan tetapi kedudukannya mulai bergerak dan terseret ke depan sedikit demi sedikit Keringat dingin mulai membasahi jidat yang halus itu Akan tetapi sepasang med yang jeli dan bening itu sama sekali tidak memperlihatkan rasa takut sedikit pun juga Li Eng, jangan kurang ajar terdengar bentakan suara wanita Kua Supek, maafkan anakku yang nakal terdengar pula suara seorang laki-laki Dua suara ini disusul dengan berkelebatnya dua sosok bayangan yang tahu-tahu sudah tiba di tempat pertempuran dan langsung bayangan laki-laki itu maju menengahi Kuatin Siong dan Lim Sian Hwa merasa betapa tenaga mereka yang tadi dipersatukan untuk mempertahankan pedang masing-masing itu seperti terlolos dan mencair Lenyap tak tentu sebabnya dan tahu-tahu pedang mereka telah terlepas dari libatan sabuk sutra yang juga sudah ditarik kembali oleh Li Eng Ketika suami istri ini memandang, dapat dibayangkan betapa heran, kaget dan girangnya hati mereka karena yang sekarang berdiri di depan mereka ini bukan lain adalah Kui Lok dan Tio Buwe Dua orang anak murid Hoa San Pai yang dulu lenyap setelah terusir oleh Kua Hong Kui Lok cepat-cepat menjatuhkan diri berlutut di hadapan paman guru dan bibi gurunya Sedangkan Tio Buwe juga cepat menyerep tangan Li Eng Kemudian ia sendiri bersama gadis itu pun berlutut di depan suami istri ketua Hoa San Pai Para Tosu Hoa San Pai yang juga mengenal Kui Lok dan Tio Buwe menjadi gempar dan terdengarlah seruan-seruan gembira disertai isak tertahan Memang mengharukan sekali pertemuan itu Kuatin Song segera memeluk Kui Lok sedangkan Lin Sian Hwa lalu merangkul Tio Buwe Mereka bertangisan Hanya Li Eng gadis nakal itu yang sekarang berdiri bingung memandang kedua orang tuanya yang berpelukan sambil bertangisan dengan dua orang ketua Hoa San Pai yang baru saja bertanding mati-matian dengannya Ayah, ibu, dia ini adalah ketua Hoa San Pai Sikwa Akhirnya dia tak dapat menahan lagi hatinya, menegur ayah bundanya Ibunya, Tio Buwe sudah dapat menetapkan hatinya dan melepaskan pelukan Lim Sian Hwa, bibi gurunya Dia memandang kepada puterinya dengan mata penuh teguran Lalu berkata, Li Eng, tanpa perkenan ayahmu Mengapa kau berani lancang sampai ke sini dan mengacau Hoa San Pai Kemudian nyonya ini memandang kesekeliling, ke arah mayat-mayat manusia yang amat banyak Kemudian suaranya makin bengis, kau telah mengacau dan membunuh orang-orang ini Aku, tidak, tidak, ibu Aku tidak membunuh siapa-siapa Li Eng menjawab cepat dan ketakutan Apalagi ketika melihat ayahnya pun memandangnya dengan wajah bengis Aku, aku keluar dari tempat kita dan aku melihat serombongan orang di Imkanko yang bicara mengenai maksud mereka menyerbu Hoa San Pai Karena mereka berbicara tentang ketua Hoa San Pai pula Hatiku jadi tertarik dan aku lalu datang ke sini untuk merampas kembali Hoa San Pau Kiam dari ketua Hoa San Pai dan membunuh orang syikwa ini Bukankah orang syikwa ini yang ayah ibu katakan jahat dan sudah merusak Hoa San Pai? Anak Tolol, sama sekali bukan Dia ini adalah paman buruku dan yang itu adalah bibi buruku sekaligus juga paman guru dan bibi guru ibumu Jadi kau masih terhitung cucu murid mereka? Hayo lekas berlutut dan minta ampun kata Kuilok Li Eng kaget sekali dan cepat ia menjatuhkan diri berlutut Kakek dan nenek guru, aku Kuileng mohon ampun Lim Sian Hwa menubruk cucu muridnya itu dan memeluknya Tidak ku sangka-sangka aku mempunyai cucu murid begini hebat, katanya Girang Kuatin Siong menarik napas panjang Sudahlah, sekarang aku tahu siapa yang dia maksudkan orang syikwa itu Tentu kuahang bukan Kuilok dan Tio Buwe hanya mengangguk Pada saat itu terdengar suara berseru, suara wanita, supek Semua orang memandang dan melihat orang berlari cepat ke puncak itu Mereka ini bukan lain adalah Tian Beng Tosu bersama dua orang wanita Yang seorang setengah tua dan yang kedua seorang gadis yang cantik dan berpakaian sederhana Melihat wanita setengah tua itu, Lim Sian Hwa segera lari memapaki dan mereka berangkulan Li Giok, kau benar-benar telah membuat suamimu hidup menderita Memang benar, wanita itu bukan lain adalah Li Giok, istri dari Tio Ki atau Tian Beng Tosu Dan gadis cantik sederhana itu adalah putrinya Bagaimana mereka bisa muncul di saat itu bersama Tian Beng Tosu? Untuk mengetahui hal ini marilah kita ikuti perjalanan Tian Beng Tosu beberapa saat yang lalu Telah diceritakan bagaimana Tian Beng Tosu berhasil mendesak musuh lamanya, yaitu Hek Hau BHLM Kepala rampok ini melarikan diri dikejar oleh Tian Beng Tosu dan kejar-mengejar ini membawa mereka turun dari puncak Hingga tiba di hutan tak jauh dari Im Kanko BHLM sudah terluka pangkalengannya, tetapi larinya masih cepat sekali Betapapun juga, karena Tian Beng Tosu lebih biasa di tempat itu, setibanya di dalam hutan ini ia tersusul Tosu Hoa San Pai ini membentak, Hek Hau, percuma saja kau lari Kejahatanmu sudah melampaui takaran, hari ini kau harus tewas di tanganku Hek Hau BHLM yang tahu bahwa dia tak mungkin dapat melarikan diri lagi mendadak membalikan tubuhnya dan tangan kirinya bergerak Belasan buah senjata piau lantas melayang ke arah lawannya Namun Tian Beng Tosu sudah menduga akan hal ini, cepat memutar pedangnya menangkis Pada saat itu Hek Hau BHLM bersuit ketika ia mengerahkan seluruh kepandainya untuk menghadapi lawannya Dengan perlahan namun pasti Tian Beng Tosu mendesak penjahat itu Belasan jurus kemudian BHLM masih dapat bertahan, walaupun keadaan kepala rambok ini terdesak makin hebat Akan tetapi tiba-tiba terdengar suitan dari dalam hutan dan tak lama kemudian muncullah tiga orang tinggi besar yang segera menerjang Tian Beng Tosu dengan golok di tangan Mereka ini adalah orang-orang yang sengaja disuruh menjaga di situ oleh kepala rampok ini dan tadi ia memang sengaja memancing Tian Beng Tosu memasuki hutan ini agar ia bisa mendapatkan bantuan tiga orang temannya Setelah tiga orang itu mengeroyok, keadaan menjadi terbalik Sekarang Tosu inilah yang terdesak dan dihujani serangan dari kanan-kiri, depan dan belakang Ia mulai sibuk dan terpaksa hanya dapat mempertahankan dirinya tanpa mampu balas menyerang Keadaan Tian Beng Tosu benar-benar berbahaya sekali dan Hekhou BHLM mulai mengejek serta mentertawakan Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan seorang gadis muda yang cantik manis dengan pakaiannya yang sederhana Diikuti oleh seorang wanita setengah tua yang berpakaian seperti seorang pertapa tahu-tahu muncul dari balik pepohonan dan langsung kedua orang wanita itu menerjang lempat orang penjahat tadi Hebat sekali permainan pedang gadis sederhana itu, akan tetapi lebih hebat permainan silat wanita pertapa yang hanya memegang sebatang ranting kecil Dalam beberapa gebrakan saja empat orang penjahat itu telah terjungkah dalam keadaan terluka Gadis itu dengan gemas menggerakkan pedang hendak membunuh Hekhou BHLM, akan tetapi tiba-tiba Tian Beng Tosu berseru, jangan bunuh Gadis itu menahan pedangnya dan memandang kepada Tosu Hoa San Pai ini dengan sinar mata penuh keharuan Sebaliknya Tian Beng Tosu dan wanita pertapa ini berdiri seperti patung dan saling pandang seperti terkena pesona Ligyok, kau Ligyok, bibir Tian Beng Tosu bergerak-gerak mengeluarkan bisikan Wanita pertapa itu meramkan kedua matanya dan menitiklah air mata pada kedua pipinya yang masih sedar kemarahan Memang benar ia adalah Ligyok, istri Tian Beng Tosu Dan dia ini lagi-lagi Tian Beng Tosu berkata amat perlahan sambil menoleh ke arah gadis cantik yang gagah perkasa itu Komadiyah Huicu, anak kita, terdengar wanita pertapa itu berkata Mendengar ini, gadis itu yang bernama Tioh Huicu, segera menjatuhkan diri berlutut di depan Tian Beng Tosu sambil berkata Tosu ini membungkuk dan meraba kepala anaknya, air matanya bercucuran, kemudian ia menarik bangun anaknya, memandangi sampai lama sekali lalu berdongak ke atas dan berkata Tuhan Maha Adil, siapa sangka aku akan dapat bertemu dengan kalian dalam keadaan selamat? Ya Tuhan, terima kasih atas kemurahanmu Setelah keharuan mereka meredah, Ligyok berkata, dia ini, bukankah dia penjahat BHLM yang dahulu itu? Baru sekarang Tian Beng Tosu teringat akan empat orang penjahat yang masih berada di situ karena tidak berani melarikan diri Betul, dan mereka inilah yang menjadi lantaran pertemuan kita Karena itu, biarlah kita ampunkan mereka BHLM, sekali lagi kami mengampunimu, harap saja kau dapat sadar dan insyaf bahwa menyimpang dari jalan kebenaran bukanlah hal yang akan dapat menyelamatkan dirimu Nah, lekas pergilah dan semoga Tian akan memberi bimbingan kepada jiwamu Dengan malu sekali, juga merasa bersyukur karena kembali dia diampuni, BHLM dan teman-temannya pergi terpincang-pincang Setelah mereka pergi, suami istri dan anak mereka ini saling berpandangan, penuh kebahagiaan dan penuh keharuan Kau, selama ini dimanakah? Kenapa tidak kembali ke Hoasan mencariku? Dalam pertanyaan yang halus ini sama sekali tidak terkandung suara penyesalan, namun cukup membuat Li Giok kembali mengucurkan air mata Bagaimana aku berani? Aku, aku, telah ternoda oleh si jahat Giam Kin Baiknya ada adik Hang yang menolongku, dan aku lari ke sini Aku, aku bersembunyi dalam hutan Bertapa, kemudian mendidik anak kita ini Aku telah mengambil keputusan tidak akan menggangumu kecuali kau yang mendapatkan aku Siapa duga, kau bertempur dengan mereka itu dan, dan, ah, kenapa kau sekarang telah menjadi Tosu? Tian Beng Tosu tersenyum, kemudian dengan penuh kebahagiaan ia memegang tangan istrinya di tangan kanan, tangan Huichi di tangan kiri Dan kau sendiri? Kau pun menjadi seorang tokoh, pendeta perempuan Bagus sekali Ternyata bukan aku saja yang sudah menemukan jalan benar Juga kau, istriku Li Giok Sekarang tinggal kita mendoakan saja demi kebahagiaan hidup anak kita Marilah ikut aku ke puncak menemui Supek Tahukah kau bahwa sekarang yang menjadi ketua adalah Supek Watin Suong? Dengan penuh kegembiraan Tian Beng Tosu bersama anak dan istrinya lalu menuju ke puncak Hoasan Di tengah perjalanan mereka saling menceritakan pengalaman mereka yang pahit dan penuh penderitaan Dapat dibayangkan betapa kebahagiaan ini menjadi makin berlimpah ketika mereka tiba di tempat pertempuran tadi melihat bahwa Kuilok dan Tio Buwe berada pula di situ Malah Li Eng Gadis Nakal yang lihai itu ternyata adalah putri mereka Hujan tangis terjadi pada saat Tian Beng Tosu muncul bersama Li Giok dan Hoi Chu Segera Watin Suong memerintahkan para murid untuk mengurus mayat-mayat itu dan merawat mereka yang terluka Dia sendiri dengan perasaan duka bercampur Sukaria mengajak para murid Hoasan Pai itu masuk ke dalam kuil Akan tetapi tiba-tiba Lim Sian Hwa berkata dengan kaget Eh haha, di mana Kun Hong? Beberapa orang Tosu menjawab bahwa mereka tadi melihat Kun Hong berlari pergi dari tempat itu, turun dari puncak Ketika para Tosu hendak mencegah dan memberitahu bahwa mungkin ada orang jahat di lareng gunung, Kun Hong malah marah-marah dan mementak mereka Jangan bicara padaku, kalian semua juga jahat, pembunuh-pembunuh kejam Aku tidak sudi lagi tinggal di sini Tentu saja Lim Sian Hwa berkuatir sekali Akan tetapi Kuatin Siong yang sekarang merasa betapa putranya itu amat lemah dan tak dapat dibandingkan dengan lieng atau huicu yang biarpun merupakan anak-anak perempuan akan tetapi memiliki kegagahan Segera berkata Biarkanlah, memang sudah tiba waktunya bagi dia untuk meluaskan pengalaman ke bawah gunung Kalau sudah banyak menghadapi kesukaran, baru ia menjadi dewasa dan dia tentu akan kembali ke sini Ia pun mencegah dan menghibur istrinya yang tadinya bermaksud untuk mengejar dan mencari putranya Sian Hwa sendiri karena merasa malu kalau harus memperlihatkan kelemahan putranya dan juga kelemahannya sendiri yang terlalu menguaktirkan seorang anak laki-laki Terpaksa menurut walaupun hatinya penuh kegelisahan Mereka semua lalu masuk ke dalam kuil dan menceritakan pengalaman masing-masing Yang membuat ketua Hoa San Pai ini girang dan bangga sekali adalah ketika mendengar bahwa Kuilok dan Tio Buwe kini telah mewarisi ilmu kepandayan yang ditinggalkan oleh Lian Titojin Sehingga tingkat kepandayan dua orang murid keponakan ini jauh melampaui tingkatnya sendiri Hal ini berarti memperkuat kedudukan Hoa San Pai Keluarga besar keturunan Lian Bu Titojin ini sekarang telah berkumpul di Hoa San Pai Dan dengan adanya mereka, kiranya tidak akan ada sembarang orang yang berani mengacau Hoa San Pai lagi Hati Kun Hang penuh kedukaan dan kemarahan Sama sekali di luar dugaannya bahwa ayah bundanya, juga para Tosu Hoa San Pai yang setiap hari belajar tentang kebajikan Sekarang berubah menjadi pembunuh-pembunuh yang amat kejam menurut pendapatnya Puluhan orang manusia dibunuh di puncak Hoa San Aku tidak mau melihat mereka lagi, aku tidak sedih lagi kembali ke Hoa San Pai Demikian hatinya menjerit penuh kengerian saat di depan matanya terbayang mayat-mayat manusia yang menggeleptak tumpang tindih itu Selaka, pikirnya Ayahnya, ibunya dan semua Tosu Hoa San Pai tentu akan ditangkap dan dimasukkan penjara Biarpun ia tidak pernah belajar ilmu silat, namun Kun Hang memang pada dasarnya memiliki tubuh yang sehat kuat Dan berkat kemauannya yang luar biasa kokoh kuatnya, ia tidak merasakan kelelahan kedua kakinya Ia berlari terus menuruni puncak Maksudnya hendak mencari dusun terdekat untuk menemui kepala dusun dan melaporkan mengenai pertempuran di puncak itu Biarlah yang berwajib yang mengulusnya, tetapi ia tidak akan kembali ke sana, pikirnya Tiba-tiba ia melihat orang berjalan terhuyung-huyung, mengeluh lalu roboh tak jauh dari tempat ia berdiri Cepat Kun Hang lari menghampiri dan kagetlah ia ketika melihat bahwa orang itu tak lain adalah Toat Beng Yokmo Kakek bongkok yang tadi ia lihat mengamuk di puncak Hoa San Hatinya memang penuh welas asih Melihat kakek itu luka-luka di pundak dan lambung, mengucurkan gelarah, ia segera berlutut dan bertanya Toat Beng Yokmo, kau kenapa? Kakek itu mengeluh dan membuka matanya, kelihatan kesakitan sekali Ketika ia melihat Kun Hang, sekejap ia kelihatan kaget, akan tetapi kemudian terheran-heran Lekas, tolong kau ambilkan bumbung, tabung bambu, dalam buntalanku di punggung ini, lekas, dan hati-hati, jangan sampai menyentuh tanganku, katanya dengan suara terengah-engah Kun Hang melihat ke arah kedua tangan kakek itu dan bergidi tak ngeri Kedua tangan kakek itu sudah menghitam seperti hangus terbakar dan teringatlah ia akan racun hebat yang mengakibatkan kematian To Su Hoa San Pai dan kemudian karena dipegang oleh Bu To Su mengakibatkan hal yang amat mengerikan Ingin ia lari pergi menjauhi kakek yang seperti iblis ini, akan tetapi melihat orang tua itu terluka dan berada dalam keadaan payah sekali, hatinya tidak tega Ia lalu menurunkan bungkusan dari punggung kakek itu dan membukanya Di antara bungkusan-bungkusan obat dan pakaian, ia mengambil sebatang bambu besar dan pendek yang disumbat kayu dan tabung itu diberi lubang untuk hawa, seperti tempat jangkerik akan tetapi tabung itu besar Inikah bumbung itu tanyanya? Betul, buka sumbatnya dan keluarkan isinya Hati-hati, kapak putih hijau ini jangan sampai terlepas Kau peganglah rata-rata at beng yukmu berkata tergesa-gesa dan sinar kegembiraan terpancar keluar dari sepasang matanya yang tadi nampak sayu dan penuh kegelisahan Kata-kata kun hong terheran-heran sambil membuka sumbatnya dan tiba-tiba seekor kata yang besar dan berkulit seperti salju meloncat keluar dari tabung itu Wah, terlepas kata kun hong, goblok kau Selaka, lekas tangkap, jangan sampai hilang Kalau dia hilang aku mati Mendengar ucapan ini kun hong menjadi pucat, lalu ia mengejar kata itu sampai jatuh bangun Ini urusan nyawa orang, pikirnya Kata itu tidak begitu cepat gerakannya, akan tetapi selambat-lambatnya kata Ia pandai melompat sehingga tiap kali kun hong menubruk Kata itu melompat membuat pemuda itu terpaksa mengejar lagi dan menubruk lagi sampai jatuh bangun dan pakaiannya kotor semua Akan tetapi akhirnya dapat juga ia menangkap kata itu Biarpun pakaiannya kotor semua dan kedua lengannya babak belur tertusuk duri Namun kun hong girang sekali karena dapat menangkap kembali kata itu Pemuda ini segera lari kepada Toat Beng Yokmo sambil membawa kata itu Sudah dapat ku tangkap kembali, Yokmo, katanya girang Keadaan Toat Beng Yokmo makin payah, napasnya terengah-engah Lekas, dekatkan kata itu ke mulutku Kedua tangan yang hangus itu tidak dapat digerakkan lagi Kun hong mendekatkan kata itu ke mulut Yokmo dengan heran karena tidak tahu apa yang dimaksudkan Akan tetapi alangkah herannya ketika dia melihat kakek itu membuka mulut dan Menggigit kaki belakang kata itu sampai mengucurkan darah yang lalu dihisap Eh, eh, haha, kau mau makan katak hidup ini teriaknya heran dan mencoba untuk menarik kata itu Akan tetapi tiba-tiba kaki Yokmo bergerak menendang dan tubuh kun hong mencelak jauh Pemuda ini merayap bangun dan bersungut-sungut Kau memang jahat Katak tidak berdosa kau gigit dan kau juga menendangku Akan tetapi ia melihat keandahan setelah kakek itu minum darah katak Kedua tangannya yang tadinya hangus itu cepat sekali pulih kembali dan lenyaplah warna hitam tadi Tak lama kemudian kakek itu mengambil katak dari mulutnya Memasukkannya kembali ke dalam tabung dan Tertidurlah kakek itu mengorok enak sekali Kun hong adalah seorang yang cerdik Melihat ini taulah ia bahwa darah katak itu adalah obat yang amat mujarab bagi racun hitam Ia ingin sekali bertanya karena merasa tertarik bukan main Akan tetapi karena kakek itu tertidur nyenyak Ia tidak mau mengganggunya dan perhatiannya Segera tertarik oleh tiga jilid kitab yang terletak di dalam bungkusan kakek itu yang masih terbuka Segera ia mendekati Kemudian mengambil buku-buku itu Ternyata itu adalah kitab-kitab pengobatan Kitab pertama berjudul selaksa macam obat Dan kitab kedua berjudul selaksa macam care pengobatan Sedangkan yang ketiga berjudul rahasia peredaran darah dalam tubuh Kun hong adalah seorang kutubuku Melihat kitab sama dengan orang kelaparan melihat roti Dengan lahapnya ia lalu membuka kitab-kitab itu dan membacanya Yang dibukanya adalah kitab rahasia tentang peredaran darah dalam tubuh Biarpun pusing kepalanya membaca huruf-huruf kuno dengan gambar tentang perjalanan darah Disertai ribuan macam istilah yang asing baginya Tetapi karena nafsunya membaca amat luar biasa Ia memaksa diri membaca terus Setengah hari yokmo tidur nyenyak dan setengah hari pula kun hong membaca kitab itu Sekarang dia baru mengerti bahwa peredaran darah rat sekali hubungannya dengan pernapasan Dan bahwa pernapasan menjadi sumber dari tenaga dalam di tubuh manusia Asik sekali ia membaca dan mulai banyaklah hal-hal menarik dalam kitab itu Terutama pengertian tentang keadaan tubuh yang berhubungan dengan kelp pengobatan Aduh, keparat, pundak dan lambungku panas sekali Tiba-tiba saja suara ini membangunkannya dari alam mimpi yang amat menarik hati Akan tetapi ia segera mengerti bahwa yang mengeluh itu adalah Toat Beng Yokmo Maka ia tidak mempedulikan dan melanjutkan bacaannya Uh, uhaha, sakit dan panas, heee Jangan boka kitab-kitabku Kun hong menutup buku itu dan meletakkannya dalam bungkusan Lalu menoleh Kakek itu masih rebah telentang, nampak lemah dan kesakitan Ia cepat menghampiri Bagaimana, Yokmo? Sudah sembuhkah tanganmu? Tiba-tiba tangan kakek itu bergerak dan tahu-tahu pergelangan tangan kun hong sudah dicengkeram rat-rat Pemuda ini merasa tangannya amat kesakitan Ia mencoba untuk melepaskan cengkeraman itu, namun tak berhasil Eh, haha, kau ini ada apakah? Lepaskan tanganku teriak kun hong sambil terus mencoba menarik tangannya Tak boleh kau membaca kitab-kitabku Baka saja apa salahnya, sih? Kalau kau tidak membolahkannya, aku pun tidak memaksa Hem, tanganmu panas sekali, lepaskan aku Yokmo melepaskan pegangannya Dia mengeluh lagi dan berkata dengan napas sesat, luka-lukaku, mengakibatkan demam panas Lepas kau carikan daun tohon sari darah, akar buah ular dan cacin hitam Kun hong menjadi bingung Kemana aku mencari? Dan yang bagaimanakah macamnya daun dan akar serta cacin yang kau sebutkan itu? Ah, benar juga, kau mana tahu? Selaka, selain demam aku pun, banyak kehilangan darah Ahaha, kau tolonglah aku, orang muda Kun hong merasa kasihan sekali Ia meraba jidat kakek itu dan ternyata panas sekali Ah, Yokmo, aku benar-benar ingin sekali menolongmu Akan tetapi bagaimana caranya? Jika hanya mencarikan obat-obat yang kau sebutkan tadi Aku tentu mau, akan tetapi aku tidak tahu Tak usah kau mencari, kau antarkan saja aku ke tempat tinggalku Di sana terdapat segala obat yang kubutuhkan Mengantar kau kembali ke tempat tinggamu Tentu, boleh saja Mari ku antar kau, jawab kun hong cepat Tentu saja pemuda yang beratak jujur ini Tidak tahu akan maksud kakek itu sebenarnya Toat Beng Yok memaklum bahwa dalam keadaan terluka Seperti sekarang ini Kalau dia sampai bertemu dengan musuh-musuhnya Dalam hal ini orang-orang Hoa San Pai Tentu ia akan celaka dan tidak dapat melakukan perlawanan Dengan membawa kun hong di dekatnya Ia dapat menempergunakan pemuda ini Sebagai jaminan untuk keselamatannya Kau baik sekali, uhaha, uh Ia mencoba berdiri akan tetapi Kepalanya terasa pusing dan terguling kembali Bagaimana? Apakah kau tidak bisa jalan tanya kun hong Khoatir dan penuh perasaan iba Sebagai seorang cerdik yang sudah banyak pengalaman Toat Beng Yokmo sudah dapat menyelami watak kun hong Maka kembali ia sengaja mengeluh dan mengaduh Untuk memperdalam perasaan iba di hati pemuda itu Kemudian dengan suara bisik-bisik seperti orang yang amat payah keadaannya Ia pun berkata Aku, aku tidak bisa jalan Berdiri pun tidak kuat Ah, anak yang baik Kalau kau kasihan kepada aku orang tua Kau gendonglah aku Kun hong benar-benar sudah tergerak hatinya Dan merasa amat kasihan kepada kakek itu Baiklah, Yokmo, kau akan ku gendong Ia lalu membungkus kembali bawaan kakek itu dan mengikatnya di punggung Toat Beng Yokmo Setelah itu lalu menggendong kakek ini di punggungnya sendiri dan berjalan ke arah yang ditunjuk oleh Toat Beng Yokmo Kun hong bertubuh kuat dan bertenaga besar Maka menggendong tubuh yang kecil kering dan tua itu tidaklah sukar baginya Akan tetapi karena tubuhnya tidak terlatih dan tidak biasa bekerja berat Perjalanan mereka ini berlangsung lambat sekali dan seringkali terpaksa beristirahat Diam-diam Toat Beng Yokmo terheran-heran mengapa ketua Hoa San Pai yang gagah itu mempunyai seorang putra yang begini tidak ada gunanya Karena ia membutuhkan bantuan kun hong untuk menggendongnya dan dijadikan jaminan akan keselamatannya Maka pada waktu istirahat ini dia mengajar kun hong kakek berduduk diam, bersemedi, mengatur pernapasan untuk memperkuat daya tahan tubuh sehingga membuat pemuda ini lebih tahan berjalan jauh Toat Beng Yokmo, aku sudah membaca kitab-kitabmu biarpun hanya sedikit Dan aku tertarik sekali Baik sekali memiliki kepandayan untuk mengobati orang sakit Kalau kau suka mengajarku dalam ilmu pengobatan, aku suka menjadi muridmu Diam-diam kakek ini menyeringai Dia sudah mengambil keputusan hendak membawa kepandayannya sampai mati, tidak akan ia turunkan kepada siapapun juga Kecuali kalau ada murid yang suka berjanji bahwa murid itu akan membunuh setiap orang yang sudah diobatinya Akan tetapi ia tahu pula bahwa pemuda ini tak mungkin mau menerima syarat itu, maka ia berpura-pura Kau anak baik sekali, tentu saja aku suka menerima kau menjadi muridku Dan kau tahu, pelajaran semedi dan mengatur napas yang kuajarkan ini adalah tingkat pertama dari ilmu pengobatan Maka kau berlatihlah baik-baik setiap kali kita beristirahat Oleh karena kurang pengalaman, Kun Hang mempercayai omongan ini Dan betul saja, ia berlatih giat sekali di waktu beristirahat dan di waktu malam Ia sama sekali tidak tahu bahwa kakek itu melatih ia semedi dan mengatur pernapasan Agar badannya kuat dan tahan lebih lama melakukan perjalanan jauh itu sambil menggendong Baiknya kakek itu ternyata mempunyai simpanan banyak emas dalam buntalan Sehingga untuk makan dan menyewa rumah penginapan bukan soal yang sulit lagi bagi mereka Sebetulnya, setelah makan obat yang dibeli di kota yang mereka lalui Kakek itu sakitnya sudah banyak mendingan dan sudah kuat berjalan lagi Akan tetapi, kesehatannya belum pulih semua dan andai kata ia bertemu lawan tangguh Ia masih belum sanggup melawan Maka untuk membuat Kun Hang Sungkan meninggalkannya Ia berpura-pura masih tidak kuat jalan dan membiarkan pemuda itu terus menggendongnya sepanjang jalan Pada suatu hari, menjelang tengah hari yang panas bukan main Kun Hang dan Yok Mo beristirahat di sebuah hutan yang amat liar Mereka sudah tiba di daerah lembah Sungai Huai Di mana banyak sekali terdapat hutan-hutan lebat dan gunung-gunung yang masih liar Daerah ini sudah dekat dengan tempat tinggal Toat Beng Yok Mo Yaitu di pusat gerombolan Ngo Lian Kau yang dikepalai oleh Kim Tau Tian Li Karena merasa bahwa dia sudah berada di daerah sendiri Dan sekarang tidak mungkin kiranya orang-orang Hoa San Pai bisa mengejarnya Yok Mo mengambil keputusan untuk mencabut nyawa pemuda yang selama ini mengantar dan menggendongnya Ia tidak lagi memerlukan pemuda ini, baik sebagai pengantar maupun sebagai jaminan Sesungguhnya dalam beberapa hari ini ia sudah merasa bosan sekali digendong oleh pemuda yang tidak dapat berjalan cepat itu Andai kata ia melakukan perjalanan sendiri dengan ilmunya berlari cepat, kiranya ia sudah sampai di rumahnya Semata metu untuk menjamin keselamatannya belaka maka ia terpaksa membiarkan dirinya digendong oleh Kun Hong Melihat betapa pemuda ini sekarang sedang tekun duduk bersila, mengumpulkan panca inderanya dan mengatur pernapasan, kakek ini tersenyum menyeringai Diam-diam dia harus mengakui bahwa pemuda ini sesungguhnya memiliki tulang bersih dan bakat yang amat baik Pula amat cerdas sehingga sekali membaca atau mendengar sudah hafal dan tak akan melupakannya lagi Hi, Kun Hong, bangunlah jangan tidur saja ia menegur Kun Hong membuka matanya Ia terheran-heran melihat kakek itu duduk bersandar pohon seperti biasanya sambil tersenyum-senyum aneh Yuk mo, aku tidak tidur, melainkan melatih semedi seperti biasa Latihan ini baik sekali, aku merasa sehat dan kuat semenjak berlatih Kitabmu itu benar-benar mengandung pelajaran pengobatan yang luar biasa Hehehe, apa kau ingin membaca lagi? Wajah Kun Hong nampak kecewa Semenjak pertemuan kita dahulu kau sudah tahu jelas bahwa tidak ada keinginan lain padaku kecuali membaca tiga kitabmu itu Tapi kau selalu melarang Hehehe, kau benar-benar ingin membacanya? Kun Hong, kau sudah melepas budi kepadaku, merawat dan mengantarkan aku sampai sini Jika sekarang aku memulahkan kau membaca ketiga kitabku, apakah aku boleh menganggap budimu itu sudah terbalas dan sudah lunas? Kun Hong memang seorang yang berwatak polos dan bersih Ia menolong kakek itu tanpa pamrih apa-apa, tanpa mengharap balasan malah sama sekali tidak ada ingatan dalam hatinya bahwa ia telah melepas budi kepada orang Mendengar kakek itu membulahkan ia membaca kitab-kitab itu, ia menjadi girang sekali dan berkata, terima kasih, Yukmo, kau baik sekali Tanpa mempedulikan yang lain-lain lagi ia lalu membuka buntalan yang ditaruh di bawah pohon, lalu mengeluarkan ketiga kitab itu dan segera ia mulai membaca Belum lama ia membaca, tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi yang menggetarkan isi hutan itu Kun Hong terkejut sekali dan lebih-lebih herannya ketika dia melihat kakek bongkok itu sudah berdiri dengan tongkat di tangan, memandang ke depan dengan matlah, terdelalak Keheranannya ini bercampur rasa girang karena kalau kakek itu sudah dapat berdiri, berarti kesehatannya sudah mulai pulih Akan tetapi segera ia terkejut sekali melihat cahaya kuning emas menyambar turun dari atas, tidak jauh dari tempat itu Seekor burung yang sangat besar meluncur turun untuk menyusup ke dalam semak-semak Akan tetapi burung itu cepat sekali gerakannya, dan tahu-tahu seekor kelinci sudah dapat dicengkeramnya Akan tetapi, sebelum burung itu dapat terbang kembali, dengan satu kali melompat saja toat Beng Yokmo sudah berada di dekatnya Raja Wali Emas Bagus sekali, aku harus dapat menangkap burung ini Sambil berkata demikian kakek itu menerjang dengan kedua tangan terpentang, siap menangkap burung besar itu Akan tetapi alangkah kagetnya ketika burung itu tiba-tiba menggerakkan sayap kanannya menghantam ke arah kepalanya Yokmo cepat mengelap akan tetapi tahu-tahu tubuhnya sudah terpukul oleh sayap kiri burung itu Yang ternyata menggunakan ker penyerangan yang aneh sehingga kelihatannya sayap kanan yang menampar Tidak taunya sayap kiri yang betul-betul bergerak Akan tetapi Yokmo adalah orang yang memiliki kepandayan tinggi Pukulan itu membuat tubuhnya terpental akan tetapi tidak melukainya Ia cepat meloncat bangun dan sepasang matanya bersinar-sinar Hebat! Inilah Kim Tiaw, Raja Wali Emas, yang jarang ada bandingannya Jantung dan otaknya akan menjadi bahan obat kuat yang mukjijat ia melompat lagi dan kembali ia menyerang Burung itu agaknya menjadi marah dan anehnya, ia tidak mau terbang pergi Bahkan kini dia melepaskan bangkai kelinci tadi dan berdiri tegak Seperti seorang pendekar yang siap menghadapi datangnya penyerangan lawan Toat Beng Yokmo dengan hati-hati sekali menerjang maju Siap untuk mencengkeram leher burung itu sambil memperhatikan gerakan binatang ini Agar jangan tertipu seperti tadi Ia sengaja memukul ke arah dada burung dengan tangan kiri Sedangkan tangan kanannya mencengkeram ke arah leher Hebat sekali serangannya ini Akan tetapi kembali ia melengap ketika melihat betapa dengan langkah-langkah kaki yang amat aneh Diikuti gerakan kedua sayapnya Burung itu telah dapat mengelakkan kedua serangannya ini dengan sangat mudahnya Malah bukan sekedar mengelak Burung itu dengan kecepatan yang luar biasa sudah menggerakkan kepala dan mematuk metu kiri Toat Beng Yokmo Celaka Yokmo cepat melompat ke kanan Tetapi gerakannya belum cepat karena kesehatannya memang belum pulih benar-benar Kagetnya bukan Kepalang melihat penyerangan yang lebih dahsyat daripada tusukan pedang itu Akan tetapi, sekali lagi ia tertipu karena begitu ia melompat ke kanan Burung itu menarik kembali kepalanya dan kaki kirinya bergerak ke depan menendang Sekali lagi tubuh kakek itu terlempar, kali ini malah bergulingan seperti seekor tenggiling Hebatnya, gerakan kaki burung itu persis sekali dengan tendangan kaki manusia Dan digerakan secara cepat serta mengandung tenaga yang amat kuat Yukmo mengeluh dan merangkak bangun Bermacam perasaan mengaduk di hatinya ketika ia memandang kepada burung itu dengan metle terbelalak Heran, kaget dan marah sekali